Momen Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi jasa penggilingan daging di Tanjung Pinang. Warga ramai mendatangi jasa penggilingan daging untuk diolah menjadi bakso. Inilah kesibukan sebuah kios yang menyediakan layanan jasa penggilingan daging kurban di Komplek Pintan Center Kota Tanjung Pinang. Para pekerja tak henti melayani pesanan penggilingan daging sejak Idul Adha. Warga berdatangan membawa daging kurban untuk diolah menjadi daging giling atau dalam bentuk bakso. Pemilik usaha penggilingan daging Marsin mengatakan permintaan penggilingan meningkat di Lebaran Idul Adha tahun ini. Warga yang datang rata-rata meminta daging diolah menjadi bakso. Tarif penggilingan pun cukup murah yakni dibanderol dengan harga Rp 5.000 per kilogram. Ada puluhan Pak? Ada lah. Dibandingkan hari biasa ya Pak ya? Pak untuk penggilingannya ini berapa nih tarif yang kita menangat? Tanya Rp 5.000. Pak itu udah dicampur bumbu atau gimana itu Pak? Campur lah. Campur bumbu. Untuk kepentingan rumah. Hasandi, GoTV News melaporkan.